Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tertanam dalam firman Tuhan Kenapa? Karena yang pertama firman Tuhan membersihkan kehidupan kita Sehingga akhirnya sesuatu yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan Setiap hari ketika kita merendungkan firman Tuhan maka itu akan keluar dari hidup kita Karena Alkitab jelas katakan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita Yang kedua kenapa kita harus tetap tinggal dalam firman Tuhan Karena firman Tuhan menerangi jalan kita, menerangi langkah kita Firman mempelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku Sehingga kita tidak terantuk, kita tidak terjatuh Ada batu kita menghindar karena jalan kita diterangi oleh firman Tuhan Dan yang ketiga kenapa kita harus tinggal dalam firman Tuhan Karena kita mengerti firman Tuhan Katakan jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam hidupmu Maka mintalah apa saja, maka kau akan menerimanya Kenapa? Karena kita selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Saudara dikasih dalam Tuhan Melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan Untuk tetap terus tertanam dalam firman Sehingga badai hidup apapun yang kita hadapi Betul kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan Tapi bukan berarti mendadak masalah ilang Justru ketika ada pergumulan, ketika ada masalah Kita diberikan kesempatan untuk melakukan firman Makanya Daud berkata apa? Tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan Tadkala kita mengalami pergumulan Jadi ketika kita mengalami pergumulan Itulah kesempatan buat kita latihan Latihan iman Dan mempraktekan apa yang kita dapati dari kebenaran firman Tuhan Mari saudara dikasih dalam Tuhan Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Bapak terima kasih buat kasih setia Tuhan Terima kasih buat anugerah Tuhan Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Kami bersyukur sebab Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kami Kami berterima kasih Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Dalam membelah, menolong, bahkan menyelamatkan kehidupan kami Kami rindu firmanmu mendapat tempat di hati kami Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Sehingga apa yang kami dengar saat ini Akan menjadi remah dan kami lakukan dalam keseharian kami Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firmanmu Haleluya Amin, amin Nah saudara dikasih dalam Tuhan Satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita Untuk mempergunakan waktu yang ada Di dalam Ephesus pasal 5 Ayat yang ke-16 Setiap kita sudah tahu bahwa waktu itu berharga Ya kan, misalnya Rasul Paulus katakan dalam Ephesus 5 ayat 16 ini Pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah apa? Jahat Dan semakin hari dunia akan semakin jahat Makanya kita katakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya Kita dipercayakan Tuhan tinggal di tengah-tengah dunia Tapi kita juga harus mengerti Kita harus mempergunakan waktu yang ada Karena setiap manusia diberikan waktu yang sama 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu 365 hari dalam setahun Dan waktu itu Harus kita gunakan dengan baik Iya kan? Bukan dengan suka-sukanya saya Makanya ada orang yang berkata kan Sudah mungkin pernah dengar Wah kok gak Gak nyangka ya Cepat banget ya Gak terasa ya Udah 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 mau akhir tahun nih Nah kita baru menjalani Bulan-bulan awal Sudah dikasih dalam Tuhan Di tahun yang baru Dan kita gak akan Kita akan merasakan begitu cepatnya Waktu berlalu Itu sebabnya kita mesti belajar Mempergunakan waktu yang ada Kenapa? Karena hari-harinya jahat Maksudnya apa? Kalau kita mempergunakan waktu yang ada Maka kita dipercayakan Tuhan Untuk bisa menjadi terang Untuk bisa menjadi berkat Di tengah-tengah dunia Yang semakin hari semakin apa? Semakin jahat Dan pergunakan waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Jadi waktu-waktu yang ada Itu kita pergunakan Bukan lagi untuk Menyenangkan diri kita sendiri Tapi waktu-waktu yang ada Kita pergunakan Bagaimana kita bisa menjadi berkat Buat orang lain Selalu saya bilang Menjadi berkat Bukan hanya bicara tentang material Kalau engkau berlebihan Keuangan Maka engkau bisa memberkati orang lain Tapi kalau engkau Pas-pasan dalam keuangan Engkau bisa memberkati orang lain Dengan apa? Menguatkan mereka Dengan mendoakan mereka Itu pun bisa menjadi berkat Buat orang lain Dengan memberikan Bantuan kepada orang lain Tenaga buat orang lain Yang membutuhkan Itu kan merupakan berkat Buat orang lain Sedangkan dikasih dalam Tuhan Karena itu kita harus Memiliki sikap Yang berbeda Dalam menyikapi Waktu-waktu yang ada Kita mulai hari Bersama dengan firman Tuhan Kita mengakhir hari Mengucap syukur kepada Tuhan Di tengah-tengah panjangan Sepanjang hari itu Apa yang kita buat? Kita bekerja Betul kita bekerja Berusaha Kita berbisnis Lakukan seperti untuk Tuhan Karena itu adalah mimbarmu Itu adalah wadah Yang Tuhan titipkan dalam hidupmu Bagaimana engkau bisa menjadi berkat Buat orang lain Engkau punya anak buah Hargai anak buahmu Engkau punya pemimpin Hormati pemimpinmu Sehingga akhirnya hidup kita menjadi terang Itulah yang Alkitab bilang Gunakan waktu yang ada Karena hari-hari ini jahat Maksudnya apa? Supaya kita tidak jadi sama Dengan dunia ini Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang saya sebut sebagai tuayan jiwa-jiwa Semakin dekat kedatangan Kristus Akan semakin gencar iblis bekerja keras Akan semakin overtime iblis bekerja Nah itu sebabnya kita juga harus lebih lagi sungguh Mempergunakan waktu Apa yang bisa saya buat untuk memuliakan Tuhan Apa yang saya bisa buat untuk menenangkan jiwa-jiwa Lakukan, lakukan Kita pakai sosial Maka saya selalu bilang Pakai sosial media kita Pakai setiap wadah Yang orang bisa dengar Yang orang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan Pakai wadah-wadah itu Agar banyak-banyak umat Tuhan dikuatkan Dan banyak orang yang mungkin belum mengenal Kristus Mengalami kuasa dan perjumpaan pribadi Melalui apa yang kita bagikan Pergunakan waktu yang ada Makanya Musa sadar betul akan hal ini Itu sebabnya dia berkata dalam Masmur 90 ayat 12 Ajarlah kami Menghitung hari-hari kami sedemikian Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana Musa sadar betul Hari-hari yang dia hadapi tidak mudah Itu sebabnya biarlah setiap hari merupakan pembelajaran Setiap hari merupakan pembentukan pendewasaan Makanya hari-hari yang kita jalani Kalau kita punya masalah Kita punya pergumulan Ijinkan Tuhan membentuk hidup kita Tuhan membentuk hidup kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita Dengan suamimu, dengan istrimu Tuhan membentuk karaktermu Dengan anak-anakmu, dengan mertuamu, dengan menantumu Tuhan membentuk karaktermu Ijinkan Tuhan membentuk setiap kita Sehingga akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang bijaksana Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana Sehingga akhirnya ketika kita memiliki hati yang bijaksana Sebenarnya dikasih dalam Tuhan Kita akan menjadi orang-orang yang mempergunakan waktu Demi waktu yang ada Yang dititipkan Tuhan Karena waktu adalah sebuah titipan Amen Titipan Setiap orang memiliki waktu yang sama Dan apa yang dia gunakan di waktu yang sama itu Ada yang orang bisa menghabisin cuma buat tidur-tiduran Ada yang orang bisa menghabisin cuma buat Ngeliatin sosial medianya orang Cuma buat kepoin sosmednya orang Iya kan Ada orang-orang yang menghabiskan waktu Cuma menyimpan kebencian Cuma mikirin Aduh gue sakit hati banget dengan perkataan orang ini deh Aduh gue sakit hati banget Gue kecewa dengan perkataan suami gue Dia cuma mikirin dan menghabiskan waktu Cuma buat mikirin perkataan orang Saya sebut orang itu adalah orang-orang yang bodoh Kenapa? Karena dia menghabiskan sesuatu Waktu yang tanpa dia sadari Itu tidak akan pernah berulang Untuk menghabiskan sesuatu Untuk memikirkan sesuatu Untuk menyimpan sesuatu Yang tidak berguna Dan tidak bermanfaat buat hidupnya Hari ini Kita diingatkan Satu kebenaran firman Tuhan Ayo Karena kita tahu Waktu ini adalah waktu yang singkat Mari kita pergunakan waktu yang ada Kita gunakan untuk apa? Yang pertama Gunakan untuk menginjil Hari-hari ini Dengan mudah kita bisa menginjil Kita bisa menyebarkan kabar baik Menyebarkan kabar damai sejahtera Melalui sosial media kita Karena itu Saya ajak setiap umat Tuhan Ayo penuhi sosial media kita Dengan hal-hal yang baik Yang membangun Yang memberkati umat Tuhan lainnya Jangan justru yang penuh dengan kebencian Penuh dengan kepahitan Head speech gitu kan Yang akhirnya orang-orang juga jadi males Berteman dengan kita di sosial media Ayo penuhi sosial media kita Dengan berkat-berkat Tuhan Dan saya percaya Tuhan bisa menuai jiwa-jiwa Melalui setiap apa yang kita tabur Di dalam sosial media kita Kita gak pernah tahu Ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini Butuh pertolongan Butuh kekuatan Butuh penghiburan Dan dia dapati itu Dari sosial media saudara dan saya Sehingga akhirnya hidup kita bisa menjadi berkat Nah kita gunakan waktu yang kedua Buat apa Untuk tetap terus hidup Dalam kebenaran firman Tuhan Renungkan firman Renungkan firman Tinggal dalam firman Karena hari-hari ini Akan menjadi hari-hari Yang tidak akan mudah Semakin hari akan menjadi Semakin pembentukan Pendewasan itu akan terjadi Tapi orang-orang yang tinggal dalam firman Dia akan mengerti Saya kuat Untuk menghadapi apapun Karena firman Tuhan Yang memberikan saya kemampuan Untuk menghadapi apapun Kita berdoa Kita datang kepada Tuhan Bapak kami mengucap syukur Buat kasih karunia Tuhan Buat anugerah Tuhan Yang meneguhkan kami Yang menguatkan kami Untuk kami tetap terus hidup Mempergunakan waktu yang singkat ini Biarlah Tuhan berikan kami hikmat Kebijaksanaan Ketika kami mempergunakan waktu yang ada Kami gunakan untuk memuliakan Tuhan Biarlah hidup kami Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada Kami boleh menjadi terang Kami boleh membawa hidup kami Untuk menjadi berkat bagi banyak orang Amba ucapkan berkat buat umatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Bible & Coffee Bersama Pendeta Glenn Latuheru Dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih.